What's up, school fans? Sebaliknya gue Ruki Padilla. Kita kembali lagi ke video sharing session. Hari ini gue bangun mood-nya langsung pengen ngomongin tentang fotografi. Jadi, itu kenapa gue memutuskan untuk sharing beberapa tips agar kalian bisa mendapatkan foto bagus saat pertandingan basket. Serta nanti gue akan sharing juga 5 hasil jepretan gue selama gue menjadi fotografer basket. Oke, pertama gue mau kasih background gue dulu. Gue tuh udah hobi foto basket itu dari umur 7 tahun. Itu sekitar tahun 94. Dimana gue udah mulai datang tuh ke Hall Basket Senayan nonton koba tama. Lalu, lalu gue nonton koba tama. Gue pergi tuh biasanya ke Plaza Indonesia untuk cetak di Fuji. Abis itu kalau fotonya bagus, biasanya gue mintain tangan kepada pemain tersebut. Nah, tahun 94 foto kameranya jelas masih beda sekali sama yang sekarang. Dulu masih pake film, kita gak bisa review. Lalu juga speednya mungkin gak sebagus sekarang. Lalu juga dulu gue tuh harus pake flash yang gede. Karena kalian tau, Hall Basket Senayan agak gelap. Jadi, berbeda banget. Tapi artnya dan juga ketegangannya dapet tahun 90-an. Dimana kita kali nyetak di Fujifilm. Itu kita yang harus nunggu 1 jam. Itu di situ, wah tegang banget. Kita nungguin kayak, fotonya bagus gak ya? Fotonya ada yang keren gak ya? Kayak gitu-gitu. Tapi menurut gue ketegangan dan artnya dapet banget tahun 90-an. Beda sekali dengan sekarang. Dimana semua kameranya udah canggih, digital semua. Kalian abis motret, kalian udah bisa langsung lihat hasil jepretannya kalian. Dan menurut gue, itu akan memudahkan ke depannya untuk para fotografer baru. Yang up and coming dan memang terinspirasi untuk menjadi fotografer basket. Oke, gue hari ini akan berbagi tips. Gue sering ditanyain di DM ataupun di komen Youtube. Ayo dong Kak, bagi-bagi tips tentang fotografi. Gue jujur sebenernya gak pernah sekolah ataupun ngambil kelas khusus untuk fotografi. Kalau untuk masalah teknikal kamera, Yang paling jago menurut gue adalah Bang Arya sama Mas Hari Purwanto. Kalau gue semua belajarnya atodidak dan memang karena ini pure hobi saja. Dan gue beruntungnya memang pernah pergi ke beberapa event, olahraga, dan juga pernah di-hire oleh ABL sebagai fotografer mereka. Itu adalah hokinya gue. Tapi jujur gue gak pernah ngambil kelas sama sekali. Jadi kadang-kadang suka bingung jawabnya gimana. Tapi, ada beberapa tips yang gue bisa bagikan kepada Kal Jan kalau kalian ingin mendapatkan foto yang bagus di pertandingan basket. Yang pertama, kalian itu harus punya kamera yang memadai. Ini gak bisa dibohongin lagi, apalagi di Indonesia. Kalian tahu lapangannya banyak yang gelap. Jadi kalau kameranya kalian gak cocok untuk sports, ataupun gak memiliki ISO yang tinggi, wah itu akan susah sekali untuk kalian. Gue mulai foto profesional itu tahun 2011. Dan kamera pertama gue adalah Canon 7D. Dan menurut gue itu harganya masih terjangkau. Dan itu udah sangat cukup sekali untuk foto olahraga apapun. Jadi, gue gak bisa bohong. Jujur, kamera itu sangat penting sekali untuk kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dan selain kamera, lensa pun juga harus memadai. Jadi, itu adalah tips pertama gue. Nah, foto itu involve banyak sekali luck. Kenapa gue bilang involve banyak hoki? Karena kok gak hoki, kalian gak akan bisa mendapatkan foto yang bagus. Kita sebagai fotografer yang udah sering foto basket pun, sering satu pertandingan gak ada foto yang bagus, itu sering. Jujur aja. Jadi, normal bagi kalian yang gak bisa mendapatkan foto bagus dalam satu pertandingan. Nah, pertama gue mau ngomongin tentang luck adalah timing. Nah, basket all about timing untuk foto. Kalian bisa belajar timing ini dengan repetisi. Ini sama aja kayak orang atlet basket ngomongin bagaimana sih shootingnya bagus, harus repetisi. Fotografer, sama kalian harus repetisi. Kalian harus sering motret event basket. Nah, lama-lama kalian bisa create your own instinct. Instinctnya bisa di-develop agar bisa dapat foto yang bagus. Karena yang kedua yang ingin gue bahas adalah, kalian harus mengerti karakter pemain. Jadi, misalkan pemain ini suka nge-drive. Ya, kalian udah tau nih, pemain ini pasti akan nge-drive nih. Kalian bisa tungguin nih momennya kapan untuk jepretnya. Oh, pemain ini shooter. Oh, kalian udah tau nih, dia pasti akan nembak. Oh, pemain ini suka emosi, suka ngeluarkan ekspresi. Kalian udah bisa nungguin tuh kapan nih dia akan menuapkan emosinya. Jadi, itu adalah kunci-kuncinya untuk timing dan juga harus mengerti karakternya para pemain. Luck yang terakhir yang kalian butuhkan adalah posisi. Kalian gambling. Harus gambling. Pilih kira-kira sisi mana. Kita semua gak ada yang tau actionnya akan ada di mana. Jadi, itu kenapa gue bilang ini adalah juga sisi luck juga. Jadi, biasanya kalau gue lebih suka prefer sisi yang kanan. Biasanya kalau orang kan layup atau ngedang, semuanya sisi kanan. Dan itu yang gue lebih suka, agar mukanya kelihatan gitu. Tapi, gak ada masalah juga kalau duduknya di posisi kiri. Nanti hasil jepretan gue yang gue share, gue ada satu yang bagus dapetnya dari sisi kiri. Tapi, itu gue bahasnya nanti. But, itu adalah beberapa tips. Jujur, kalau gue bisa kasih tips kepada fotografer-fotografer muda. Menurut gue, just keep working hard. Working on your craft. Repetisi. Fotoin mulai dari temen-temen kalian awal-awal. Juga gak apa-apa. Nanti lama-lama kalian bisa naik level-naik level. Bisa ke ABL. Dan juga bisa mungkin ke ABL. Dan juga bisa ke NBA nantinya. Oke, itu adalah tips gue yang gue pengen share untuk kalian semua. Sekarang kita akan ngomongin 5 foto yang gue suka. Ini gue fotonya sebenarnya banyak banget. Jadi, ini yang gue kelihatan aja di hard disk gue. Kalau memang nanti views-nya cukup tinggi untuk video ini. Dan misalkan ada demand-nya untuk kalian pengen lihat hasil foto jepretan gue lainnya. Gue akan bikin lagi sharing session lainnya. Untuk sharing mungkin lebih banyak lagi nanti foto hasil jepretan gue. Oke, gue jujur adalah salah satu orang yang sangat beruntung sekali dari kecil. Gue gak tau gimana caranya. Bisa hoki banget. Dari jaman Kobatama tuh, Kobatama tuh beneran memfasilitasi gue banget. Gue umur 7 tahun, 8 tahun tuh orang ngeliat mungkin apaan sih nanya kecil. Bawa kamera gede-gede gitu. Tapi gak, Kobatama very welcome banget ke gue dulu. Gue lupa ome, om siapa dulu. Dia tuh baik banget. Sampai kasih gue turun ke lapangan. Untuk foto juga. So, I'm really, really thankful. Timnas juga dulu tahun 99 sangat terbuka sekali dengan gue. So, I was very lucky. Dan sekarang ini, gue punya bokap yang lumayan. Bisa membantu gue juga untuk bisa attend beberapa sporting events di luar negeri. Dan juga NBA. Jadi gue beneran puji Tuhan banget. I'm very lucky sih. Oke. Yang pertama, gue akan ngomongin tentang hasil jepretan gue dari IBL musim lalu. Ini adalah foto Q Cutton, importnya Amartah Hangtua, melakukan slam dunk saat melawan BPJ. Mungkin kalau kalian lihat, Oh, ini bolanya udah masuk nih bang. Udah gak ada di ringnya lagi. Gak apa-apa. Fotonya, gue masih suka karena ini adalah ekspresi menurut gue. Dimana Q Cuttonnya teriak. Lalu kalian juga bisa lihat ekspresi penontonnya. Mereka lagi happy. Dan foto body language ekspresinya para pemain BPJ yang agak down. Itu menunjukkan bahwa ini adalah momen penting di pertandingan tersebut. Dimana ini adalah big play dari Q Cutton yang mungkin juga adalah sebuah three point play. Dan ini diambilnya di Bandung, di Citra Arena. Dan kalian tahu di Citra Arena itu lumayan challenging untuk foto. Kecuali kalau siang. Kalau siang itu masih kebantu dari cahaya dari luar. Tapi kalau dari malam, wah gila. Itu harus perjuangan sekali untuk bisa mendapatkan foto yang bagus. Karena sangat gelap lapangannya. Jadi, kalau kalian di Citra Arena mungkin harus ISO-nya di atas 10 ribu sih menurut gue. Tapi ini adalah salah satu foto favorit gue saat IBL musim lalu. Nah, ngomongin ekspresi. Sekarang ini gue akan ngomongin tentang salah satu foto gue di ABL. Orang tuh banyak banget yang suka foto ekspresi. Dulu gue waktu jadi kontributor, karena masih jadi kontributor jawab pos juga sih. Mereka tuh paling suka foto ekspresi. Dan juga ada beberapa fotografer yang suka misalnya kayak Cook Tew gitu. Di Thailand dia juga suka banget foto ekspresi. Dan dia hoki banget selalu dapet foto ekspresi. Jadi menurut gue foto ekspresi, emosi ataupun selebrasi itu adalah foto yang cukup mahal. Nah, di ABL ini adalah foto dari pertandingan Singapura Slingers melawan ala Filipinas. Dimana salah satu pemain Slingers adalah Xavier Alexander. Di sini dia habis melakukan N1, ini di depannya Sam Deogara yang gede banget, tinggi banget. Dan di sini dia langsung menguapkan emosinya. Nah, Xavier Alexander ini gue udah pelajarin karena gue sering juga nonton dia di Singapura Slingers. Memang orang ini suka emosi dan suka memberikan ekspresinya. Saat dia 3 point play, saat dia melakukan foul, ataupun saat dia melakukan 3 point shot. Jadi, gue setiap kali foto Xavier, itu gue udah siap-siap. Gue gak akan pergi dari kamera gue. Misalnya ini orang kan suka abis ngambil foto, mereka langsung cek. Kalau gue gak, gue kalau Xavier Alexander yang main, gue tahan terus. Di sini gue pegang terus agar kalau dia memang melakukan emosi, gue udah siap gitu. Jadi, itu adalah salah satu key juga. Harus bersabar saat foto basket. Oke, sekarang ini adalah salah satu jepretan gue yang boleh dibilang klasik. Dan ini gue hoki banget. Ini diambilnya saat FIBA tahun 2014, FIBA World Cup. Dimana gue berhasil mendapatkan fotonya Gabe Nowert mengedang ataupun melakukan slam dunk di depannya Louis Kola. Ini adalah salah satu dunk terbaik di FIBA World Cup 2014. Nah, ini luck gue tinggi. Dimana gue duduknya di posisi kiri, seperti gue bilang, ini adalah foto yang tadi gue bicarakan. Di sisi kiri, tapi ngedangnya ngadepnya ke gue. Jadi, ini gue lucknya tinggi, posisi gue juga lucknya tinggi, dan fokus fotonya. Seperti kalian ketahui, hal yang paling membuat fotografer frustasi itu adalah fotonya gak fokus. Padahal momennya udah pas banget gitu. Jadi, gue hoki banget. This is lucknya tinggi banget. Dimana fotonya bagus, dan ini gue kasih ke Gabe Nowert. Waktu itu dia happy banget. Karena ini memang adalah salah satu dunk yang akan diingat oleh banyak orang dan juga para fans di Filipina. So, this is one of my favorite shots ever. Oke, ngomongin slam dunk, semua fotografer gak bakal dibohongi. Pasti suka banget dengan foto slam dunk. Gue pun selalu ngincar kalau ada foto slam dunk. Walaupun muka yang ngadep ke sana, ataupun ngadep ke kita, foto slam dunk tuh selalu menarik. Apalagi kalau ada yang posterize, ada orang yang menjaga, mencoba ngeblok. Itu nilai plus sekali. Nah, DC Games 2017, gue sempat datang ke sana sekitar 3 harian, seingat gue. Dimana sempat menonton tim Filipina. Kita tahu tim Filipina tuh kalau kemanapun di Southeast Asia tuh hype banget. Karena mereka memang punya aura superstar, aura bintang yang cukup tinggi. Jadi, banyak sekali fotografer yang akan ngincar foto mereka. Dimana juga kalau kalian foto pemain yang terkenal dari Filipina, pasti likes-nya di Instagram akan tinggi sekali. Oke, tahun 2017 timnas Filipina di DC Games Malaysia itu, ada pemain yang namanya Kobe Paras. Pemain muda yang hype-nya tinggi. Jadi, datangnya kemarin tuh baru dari high school, kalau nggak salah high school dan juga college di Amerika. Sehingga orang-orang pada penasaran, gimana sih caranya mainnya si Kobe Paras lalu juga. Plus, doi ganteng, doi gayanya keren, doi lompatannya tinggi. Jadi, itu kenapa para fotografer ngincar sekali fotonya Kobe Paras saat si James 2017. Nah, ini adalah shot gue saat Kobe Paras melakukan slam dunk melawan Myanmar. Kita tahu Myanmar sama Filipina levelnya jauh banget. Dan foto ini menurut gue keren banget, karena ekspresi pemain Myanmar juga dapet. Dan dia sebenarnya jujur hampir ngelompatin pemain Myanmar ini. Jadi, ini adalah salah satu foto favorit gue di DC Games 2017. Dimana ini gue jadikan poster. Ada di rumah gue, tapi nggak ada di sini. Jadi, ini adalah memang menurut gue momen yang keren banget untuk Kobe Paras. Nah, terakhir. Ada foto dari NBA. Ini tanggal 23 Desember 2018. Pertandingannya antara Utah Jazz melawan Oxy Thunder. Nah, gue cerita dikit background untuk foto di NBA. Nggak semua orang bisa foto di lapangan. Karena kita tahu spacenya, spotnya itu terbatas sekali. Karena kita tahu banyak pemain suka nabrak fotografer, cedera. Jadi, itu kenapa NBA sejak 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, dia ngurangin spot untuk fotografer di lapangan. Jadi, untuk kita, fotografer ataupun media dari Indonesia, untuk mendapatkan spot di floor itu sangat sulit sekali. Karena biasanya mereka lebih prioritaskan media dari China ataupun dari Jepang. Karena mereka tahu fan base-nya di sana lebih besar. Sehingga itu adalah media-media yang diprioritaskan. Gue biasanya dapet floor itu biasanya di Milwaukee, kalau lagi hoki. Dan juga di Oxy Thunder, serta di Brooklyn Ness. Itu 3 tempat yang masih oke. Kalau di tempat lain, udah susah. Nah, biasanya NBA itu memberikan alternatif. Boleh motret dari tempat media yang di atas. Biasanya ada yang dari lantai 3, lantai 4. Nah, kalau di Utah ini, hokinya di lantai pertama. Jadi, nggak terlalu jauh dan kita sebagai fotografer dalam situasi apapun, harus bisa memproduksi foto yang bagus gimana pun juga. Mau lapangannya panas, lapangannya gelap, pemain-pemain yang nggak ada action yang bagus, harus gimana pun juga, harus bisa kreatif untuk mendapatkan foto yang bagus. Nah, ini ada beberapa foto yang gue ingin share kepada kalian. Ini foto dari atas, menurut gue masih oke. Yang pertama adalah fotonya Donovan Mitchell lagi mencoba untuk ngedang, tapi di blog sama Russell Westbrook. Nah, menurut gue ini masih oke banget, masih kelihatan actionnya. Dan yang kedua adalah, seinget gue ini adalah slam dunknya Rudy Gobert yang nggak masuk. Dan menurut gue ini masih oke juga, bolanya kelihatan kayaknya nggak masuk. So, timingnya juga pas. So, this is adalah dua foto dari pertanyaan tersebut yang gue suka banget. Nah, kira-kira seperti itu sharing session gue hari ini. Semoga kalian enjoy dan menikmati pengalaman-pengalaman gue. Kalau kalian suka dengan video ini, please let me know. Jadi, gue bisa share juga more of my hasil jepretan. Karena masih banyak banget hasil jepretan gue yang gue ingin share ke depannya. So, let me know on the comment section below kalau kalian suka dengan segmen ini atau tidak. So, guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you tonight for time out. Peace. Peace. Peace.